Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai judul, di video kali ini kita akan membahas list dunia game yang cukup menarik, yaitu 7 list misteri dunia yang terpecahkan dalam universe game Assassin's Creed. Dimana seperti kita tahu, Assassin's Creed series terkenal dengan mengadaptasi sejarah, kejadian, dan juga timeline dari dunia nyata, dan digabungkan dengan original story dari franchise ini. Nah untuk itu, banyak peristiwa-peristiwa penting di dunia yang divisualkan dalam franchise ini, termasuk menjawab beberapa misteri di dunia nyata yang sampai saat ini belum terjawab. Tapi perlu dicatat di sini, jawaban-jawaban misteri yang terjawab dalam universe Assassin's Creed mengikuti lore-lore dari franchise ini, yang jika di dunia nyata hal tersebut mustahil untuk terjadi. Tapi siapa yang tahu, untuk itulah misteri-misteri ini tetap menjadi misteri yang selalu menarik untuk dibahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai listnya. Kita mulai list dengan beberapa monumen bersejarah yang ada di belahan dunia ini. Dimana monumen-monumen tersebut yang usianya sudah sangat tua, membuat para peneliti sangat sulit untuk menjawab siapa yang membangun monumen-monumen tersebut. Bahkan dengan arsitektur dan juga ukuran monumen-monumen ini yang tak biasa, membuatnya makin misterius. Apakah orang-orang di era kuno dulu memiliki teknologi di atas era modern saat ini, mengingat monumen-monumen tersebut jika coba dibuat di era saat ini sangat sulit untuk terrealisasikan. Nah, untuk itulah hal tersebut masih menjadi misteri sampai saat ini, dan sangat menarik untuk dibahas, terutama menyinggung apakah ada campur tangan makhluk lain di luar bumi kita yang membantu orang-orang era kuno. Nah, tapi dalam universe Assassin's Creed hal ini bisa dirasionalkan, karena terdapat first civilization atau peradaban pertama yang meninggal di bumi, bernama Isu. Dimana ras Isu ini memiliki intelijen yang sangat tinggi, bahkan mereka lah yang menciptakan makhluk Homo Sapien, cikal bakal manusia. Untuk itu, dengan kecerdasannya ini, ras Isu bisa dengan mudah membuat teknologi apapun, dan juga membangun monumen-monumen yang mustahil untuk dikerjakan. Sehingga ini menjawab bahwa dalam universe Assassin's Creed, ras Isu lah dibalik terciptanya monumen-monumen bersejarah yang hingga masa modern masih tetap berdiri kokoh. Kita lanjut ke list selanjutnya, yaitu tentang misteri dari seorang serial killer terkenal pada masanya, yaitu Jack the Ripper, pembunuh berantai yang meneror London di pertengahan abad 19 Masehi, terutama meneror para pekerja seks komersial. Karena kebanyakan korban dari Jack the Ripper ini adalah para wanita prostitusi. Nah, misteri Jack the Ripper sampai saat ini belum terpecahkan, mulai dari motif pembunuhan berantainya, hingga identitas dari Jack the Ripper yang tidak terungkap. Apakah ia merupakan satu orang, ataukah Jack the Ripper ini adalah identitas yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan pembunuhan? Nah oke, dalam universe Assassin's Creed sendiri, misteri identitas Jack the Ripper ini terjawab. Tepatnya dalam DLC seri Assassin's Creed Syndicate, yang berjudul Jack the Ripper, yang memang ceritanya berfokus ke sosok Jack the Ripper ini. Dimana sosok pembunuh berantai ini memang bernama Jack, yang sejak kecil mengalami mental issue, karena menyaksikan ibunya dibunuh. Nah, mental issue-nya ini tetap terbawa hingga dewasa, dengan menyalah artikan visi dari Assassin's Brotherhood, dimana si Jack ini adalah anggota dari Assassin's Brotherhood, dibawa ke pemimpinan Jacob Fry, salah satu main karakter seri Syndicate. Oke, karena salah mengartikan visi Assassin's Brotherhood inilah membuat Jack menentang Jacob, dan berusaha merebut Assassin's Brotherhood lalu menjalankannya menurut visinya, hingga Jack melakukan pembunuhan berantai, yang semua korbannya adalah anggota Assassin's Brotherhood yang menyamar, dan kebanyakan adalah anggota Assassin's Brotherhood yang menyamar sebagai PSK, sehingga rata-rata korbannya adalah wanita prostitusi. Nah, dengan kegilaan Jack ini, ia bahkan membuat Jacob sekarat. Sebelum saudara kembali Jacob, si Evie Frye datang membantu dengan membunuh si Jack ini, sekaligus menghentikan teror Jack the Ripper. List selanjutnya yaitu misteri penyebab gempa besar yang mengguncang kota Lisbon, Portugal, pada akhir tahun 1755, dimana gempa ini mengakibatkan seluruh kota Lisbon hancur, dan memakan korban yang sangat banyak. Menjadikan gempa ini salah satu gempa yang paling mematikan dalam catatan sejarah dunia. Nah, sebenarnya penyebab gempa saat ini sudah bisa diteliti, apakah itu penyebab pergeseran lempeng bumi ataukah hal lain. Tapi pada masa kejadian gempa besar Lisbon, orang-orang pada masa itu belum bisa menjawab penyebabnya, dan menjadi misteri bagi mereka. Nah, dalam universe Assassin's Creed, insiden tersebut terjawab dalam seri Assassin's Creed Rogue, yang periode settingan waktunya melewati masa gempa tersebut, dimana penyebabnya mengikuti lore Assassin's Creed, yaitu akibat si Say, main karakter seri Rogue ini, mencoba mengambil salah satu Pieces of Eden, atau teknologi milik Ras Izu yang berada di kota Lisbon, dimana Pieces of Eden tersebutlah yang memicu gempa besar di kota ini. Nah, pasca insiden tersebut, membuat Say yang merasa bersalah, memutuskan untuk meninggalkan Assassin's Brotherhood, karena Assassin's Brotherhood tetap pada misi mereka untuk mengumpulkan Pieces of Eden lain di berbagai belahan dunia, dimana saya takut kejadian gempa Lisbon akan terulang jika mengambil Pieces of Eden lainnya. Kita lanjut ke list selanjutnya, yang masih sebuah insiden yang terjadi, yaitu sebuah insiden ledakan di hutan dekat sungai Tunguska, Rusia, di pertengahan tahun 1908, sehingga insiden ini dikenal dengan nama Tunguska Event. Nah, ledakan ini menjadi misterius, karena terjadi di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman, dan juga penyebab dari ledakan ini sampai saat ini belum terjawab pasti, dimana para peneliti masih beranggapan bahwa penyebabnya adalah meteor yang jatuh, meskipun di TKP tidak ditemukan kawah meteor, dan juga serpihan-serpihan batu meteor. Para peneliti menyimpulkan bahwa meteor tersebut telah hancur sebelum mendarat di daratan, sehingga hanya efek semburan meteor ini yang membuat ledakan di insiden Tunguska ini. Nah, dalam universe Assassin's Creed, penyebab insiden Tunguska ini terjawab di salah satu komik Assassin's Creed, dimana Nikola Tesla, tokoh dunia yang diadaptasi, sempat bekerja bagi Templar Order, tapi Tesla dihianati. Untuk itu, Assassin's Brotherhood yang mengetahui hal ini, mencoba mendekati Tesla, lalu menawarkannya untuk menghancurkan fasiliti milik Tunguska ini. Nah, sehingga dengan sabotasi tersebutlah yang menjadi penyebab ledakan di hutan ini, yang dikenal sebagai Tunguska Event. Lanjut, kali selanjutnya, yang kali ini bukan sebuah kejadian, sosok, ataupun monumen, tapi sebuah kemungkinan yang bisa mengubah catatan sejarah dunia, yaitu bagaimana jika George Washington, presiden pertama Amerika, dulu memilih menjadi raja, sehingga Amerika bersistem monarki. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi pasca revolusi Amerika, yang mendapatkan kemerdekaan setelah mengalahkan pasukan British. Dimana pada saat itu, mencuat sebuah wacana menjadikan Amerika bersistem monarki, dengan menawarkan Washington sebagai raja. Tapi pada saat itu, Washington langsung menolak, sehingga pada akhirnya Amerika menerapkan sistem demokrasi, dengan Washington terpilih sebagai presiden pertama. Nah, dalam universe Assassin's Creed, terdapat alternatif yang memperlihatkan bagaimana jika Washington menjadi raja Amerika, walaupun hanya dalam sebuah alternatif reality, yang tercipta akibat sebuah Pieces of Eden. Nah, cerita ini bisa dilihat dalam seri Assassin's Creed 3, yang menghadirkan tokoh George Washington pada masa revolusi Amerika. Lalu, cerita alternatif Washington menjadi raja, dapat dilihat dalam DLC Assassin's Creed 3, berjudul The Tyranny of King Washington. Dimana Washington yang memegang sebuah Pieces of Eden, terpengaruh oleh kekuatannya, sehingga menciptakan alternatif reality dengan Washington menjadi raja Amerika, dan memimpin Amerika secara diktatorial. Meskipun begitu, pada akhirnya, Raton Hecton atau Connor, si main karakter Assassin's Creed 3, mengalahkan Washington, sehingga membebaskannya dari pengaruh Pieces of Eden. Lalu, selanjutnya, Connor membuang Pieces of Eden tersebut ke tengah laut. Nah, dengan kejadian yang dialami oleh Washington inilah, yang membuatnya menolak menjadi raja, dan lebih memilih memimpin dalam sistem demokrasi. Kita lanjut list, yaitu misteri nasib dari Fir'aun Ptolemy XIII, atau Theospilapator, pasca dilengsirkan dari kepemimpinan Mesir, oleh saudari sekaligus istrinya sendiri, yaitu Cleopatra VII, yang bersekutu dengan Julio Caesar dari Kekaisaran Romawi. Nah, dalam catatan sejarah, Ptolemy XIII dilengsirkan di sekitar tahun 47 sebelum Masehi, dimana nasib terakhir Ptolemy XIII adalah melarikan diri dari invasi Romawi, melewati Sungai Nil. Nah, tapi setelah itu, nasib Ptolemy XIII menjadi misteri. Apakah ia berhasil melarikan diri, ataukah terbunuh dalam pelariannya tersebut? Nah, dalam universe Assassin's Creed, hal ini terjawab di seri Assassin's Creed Origins, dimana Ptolemy XIII yang melarikan diri melewati Sungai Nil terpojokkan, hingga akhirnya terbunuh oleh buaya di Sungai Nil. Oke, list terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu misteri apakah secret society, atau organisasi rahasia seperti Assassin's Brotherhood dan Templar Order masih tetap eksis sampai era modern saat ini? Nah, pertanyaan ini mungkin menjadi sebuah topik teori konspirasi yang paling menarik untuk dibahas, dimana bagi yang belum tahu, Assassin's Brotherhood dan Templar Order merupakan adaptasi dari organisasi yang memang ada di dunia nyata, yaitu Assassin's Brotherhood dari Al-Hashashin, sebuah organisasi rahasia yang dibuat oleh seorang siah bernama Hassan Isabah pada era Perang Salib pertama, dimana organisasi ini bertujuan untuk menargetkan para petinggi yang menjadi musuh-musuh mereka. Nah, sementara Templar Order jika di dunia nyata dikenal sebagai Night Templar atau Templar, adalah sebuah organisasi militer katolik yang terbentuk pasca Perang Salib pertama, dengan bertujuan untuk melindungi Holy Land atau Tanah Suci kepercayaan Kristen. Kemudian dalam catatan sejarah dunia, kedua organisasi ini telah lama runtuh, dimana Hashashin dieliminasi oleh kerajaan Mongol pada sekitar abad 13, sementara Templar dibubarkan oleh Katolik Church pada sekitar abad 14. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, muncul teori konspirasi yang mengaitkan Templar dengan organisasi rahasia paling misterius di dunia, yaitu Freemasonry, yang banyak orang meyakini merupakan organisasi belakang layar yang mengontrol semua aspek dalam kehidupan di dunia ini. Nah, dalam universe Assassin's Creed, hal ini terjawab, dimana memang kedua organisasi Assassin's Brotherhood dan juga Templar Order masih tetap eksis hingga masa modern, dengan tetap menjadi organisasi rahasia, yang mana Assassin's Brotherhood masih dalam tujuan untuk mengumulkan pieces of Eden agar tidak dimanfaatkan dengan salah oleh Templar Order, sambil juga melawan ideologi dari Templar Order. Nah, sementara Templar Order menjadi organisasi belakang layar yang mengontrol hampir semua aspek kehidupan, dengan juga mengumpulkan pieces of Eden demi mewujudkan dunia tunduk dalam satu aturan, sama persis seperti Freemasonry. Nah, itulah list 7 misteri dunia yang terpecahkan dalam universe game Assassin's Creed. Bagaimana dengan kalian sendiri? Misteri mana yang paling kalian suka? Dan apakah kalian punya list misteri lain yang tidak masuk dalam list kita dan mungkin nanti kita bisa rangkum untuk part selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. sub indo by broth3rmax